Halo teman-teman, kembali lagi di NOC Official Halo guys, kembali lagi di NOC Official Kali ini kita akan mereview makanan dari Jovia Adiguna Seorang seleggor yang terkenal yang menggunakan produk sebuah Korean Street Food Ini adalah merek produknya Gildak Seperti apa? Saksikan videonya Sebelum melanjutkan video ini Kalian harus klik nombor subscribe Dan juga menaktifkan tombol notificationnya Terima kasih Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video terbaru dari NOC Official Dan jika kalian menyukai pada video ini Silahkan kalian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya Agar saya tetap semangat dalam mengupload konten lainnya Oke, langsung saja kita review makanannya Ini dari Gildak Ini kalian bisa beli di online-online itu Nah, disini beli dua macam produk Yaitu yang satu kulit Ini adalah chicken skin Yang satunya adalah Ayam Ya, kemasannya digimuasi plastik Dengan di Gildak Ini bagus ya Kemasannya, menarik Oke, langsung saja Ini ada plastiknya Di sini ada Di sini ada chicken Oh, enggak ini ayamnya Ayamnya Nah, disini ada Gildak Pemasannya kita bisa lihat Korean Street Snack Ya, ini adalah snack Korea Gitu ya Dikasih tusuk gigi Tusukan gitu Tusukan mentol Biasa, standar Satu lagi Oh, ini Tentu yang mana yang kulit Mana yang ayam ya Nah, ini kemasannya kuning Ini sebarang Korea Di mana-mana Ada IG-nya bisa diikutin Ya, menarik ya kemasannya ya Oke, yang satu ini Saya beli Taiwan Chicken Itu ayam yang kayak Kalau kalian familiar Itu kayak ayam semacam siling gitu Yang ditaburi dengan Apa? Yang ditaburi dengan Bumbu bubuk Gitu ya, cabai bubuk Nah, ini versi koreanya ya Kalau siling kan versi Chinese-nya Oke, langsung itu coba Ini dulu ya Coba ini apa ini Ini soalnya bentuknya sama Oh, ini yang Chicken Skin ya Ya, sorry Ini yang Itawe Itaewon Chicken ya Kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Taiwan Chicken By the way Disini gak ada keterangan halal ya Mudah ini halal ya Karena ini ayam ya Bismillahirrahmanirrahim Harusnya disini ada Stempel halal Sebelah dimasukkan untuk Ada stempel halal Ini gak ada Sampai ya Ini aroma yang udah berasa Kecis banget Ini yang saya beli Oh, ya kalian bisa Ini level kepedasannya Saya beli yang level paling pedas Yang disini saya beli varian yang rasa barbecue Untuk Itaewon Chicken-nya Wow, tuh Bagaimana menurut kalian guys Selanjutnya kita coba Itaewon Chicken ya Oke First and presently ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke Ini mirip banget Seperti Chicken Celine Percis mirip rasanya Untuk ya Untuk level pulit setiganya Mungkin perlu ditingkatkan ya Jadi bagi ini Pas keomunisasi Pas kebagian pencipta pedas Percis banget Itu masih kurang biasanya Masa baruginya oke Pas Dan Resort ini lebih better Dibanding Celine ya Jadi lebih baik Rasanya oke Enak Ukses terus Dengan harga yang Dan kemasan yang Lebih menarik Saya rasa lebih worth it Membeli Gildak dibanding Celine ya Gita Gila 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 hai oke oke pada saya dapat oke mungkin level 3 ini bagi yang sebalik kebanyakan orang yang kurang pedas bisa ditingkatkan lagi level pedasnya next adalah kita coba yang chicken skinnya aku taruh dulu nah ini chicken skinnya guys ya skinnya kemasannya sama Oke kita buka ya dalam media kensinya aroma apa aroma dari kulit ayam yang digoreng berasa dikisah itu berasa coba ya mencobanya versi infrasionnya coba bisa Bismillahirrahmanirrahim oke untuk yang varian chicken skin ini saya beli level yang pedasnya level 3 dan standar ya untuk variannya tidak ada varian rasa ya dia yang standar dan disini jika sini garing gurih kemas pedasnya kurang-kurang berasanya untuk level 3 itu dan untuk seasoningnya itu sendiri sebenarnya kulitnya itu udah enak gitu ya garing kerenyes cuman dia kurang seasoning jadi kurang tambahkan rasa gitu ya seperti ayamnya ini kita bantikan itu udah berasa banget gitu jadi bisa rangka untuk nambah seseling dulu di ayam atau kulit ayamnya ini ini cocok banget kalau kalian ngambah mie atau kalian pakai nasi gurih tuh banget bagus banget rasanya gurih nasi gurih dengan crispy dari kulit kecekan skinnya ini lupa sebanget nih guys oke guys sekian dulu review kali ini dari NOC official untuk mereview makanan dari gildak punya jovia diguna sukses terus untuk gildaknya mudah-mudahan bisa buka cabang dimana-mana oh ya saran adalah disini di label dengan label halal gitu ya karena mayoritas Indonesia adalah muslim saya yakin ini halal itu karena ayam ya dan juga eh mungkin ada varian tambahin nasi ya walaupun ini Korean Korean street food ekartalah karena kita di Indonesia mungkin tetap varian tambah nasi untuk snack ini nice bagus untuk ayam itaiwan itu bagus pedasnya oke gitu terus seseling juga dapat rasanya mirip kayak silin untuk nah chicken skinnya kulit ayamnya itu pedasnya orang pedas terus untuk seselingnya belum dapat gitu jadi tidak ditambahkan seseling apapun alangkah enaknya kalau dia ditambah seseling oke sekian dulu review kali ini kalau kalian menyukai pada video ini silahkan kalian like share dan komen sebanyak-banyaknya agar tetap semangat dalam mengupload konten berikutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati